Doa seorang Buddhis adalah Semoga semua makhluk hidup berbahagia Ketika kita selesai membaca sutra bersama di wihara Kita selalu membacakan pelimpaan jasa Wei Xiang Intinya juga mendoakan agar semua makhluk hidup berbahagia Apa artinya ya? Amitofo Pada dasarnya semua makhluk tidak ingin menderita Karena itu semua makhluk berusaha mengatasi penderitanya masing-masing Sebagai seorang Buddhis Ini merupakan tekad besar bersama Kita selalu mendoakan Semoga semua makhluk hidup berbahagia Artinya kita bertekad menciptakan kondisi Di mana semua makhluk hidup pada akhirnya akan berbahagia Lalu bagaimana dapat mewujudkan semua makhluk hidup berbahagia? Yang Buddha mengajarkan dengan sangat sederhana yakni Jangan berbuat jahat Lakukan kebajikan Sucikan hati dan pikiran Lalu ketika kita bicara semua makhluk hidup Pertanyaannya apakah Anda makhluk hidup? Dikaya Artinya doa itu juga untuk Anda sebagai makhluk hidup Pernahkah Anda memberi seorang yang tidak mampu? Ketika Anda memberi bantuan bagi mereka Yang sedang kesusahan Mereka akan berbahagia Tapi bukankah Anda juga merasakan bahagia? Jadi cara agar Anda bahagia adalah Membagikan kebahagiaan itu sendiri Jadi makna doa itu sendiri adalah Kita harus senantiasa berusaha Untuk tidak melakukan perbuatan jahat Yang dapat menyakiti makhluk lain Atau membuat makhluk lain menderita Kemudian kita harus selalu berusaha membantu Selama kita mampu Kepada semua makhluk yang menderita Itulah ciri sebagai seorang Buddhis Semakin Anda mendoakan Semua makhluk hidup berbahagia Dengan sepenuh hati Semakin banyak kebahagiaan Yang Anda peroleh sendiri Amitofo Terima kasih telah menonton!